Intro Akhirnya Veloz Great Auto Interiornya udah kelar Dimodifikasi temen-temen Seperti yang di awal gue bilang Pake cat and seat Terus juga kombinasinya Pake jok elektrik punya BMW Seri 7 dan seri 3 Nah gue pengen tau detailnya kayak gimana Kita tunggu nih Om Ferry bentar lagi dateng Kita tanya-tanya sama dia Gimana nih Om Ferry Om Adi Alhamdulillah Ini udah lama nih nginep ya Di Ferry Rejok ya Kurang lebih seminggu ya Tapi kepotong libur kemarin Jadi Kemarin Waktu di awal video ya temen-temen Terus kan kita juga sempet montir lagi nih Lihat-lihat prosesnya Lagi fitting segala macem Jadi sesuai yang dibilang di awal ya Betul om Pake cat and seat gitu kan Terus yang penasaran nih sama hasil akhirnya nih motifnya gitu kan Kemarin apa itu bilangnya tuh motifnya Stitchingnya gitu Jadi kemarin karena interiornya itu full hitam Terus ada warna-warna silver grey di door trim dan di dashboard Nah makanya kemarin kan kita putusin untuk warnanya full hitam Cuma ada sedikit stitching silver grey-nya aja Oke Ya sih kebayang sih hasilnya ya temen-temen Ini jadi Dibilang elegan bisa juga Seporty juga Asik juga gitu kan Betul Apalagi bentuk joknya gagah banget kan Betul Apalagi pas kemarin waktu di fitting ya Udah dicobain Ukur ini pas kayak nih ya Kita udah ngomongin lah detailnya kayak gimana Itu dipertimbangin banyak hal lah temen-temen Nah Kalau buat bahannya Lapisannya tuh pake apa? Bahannya kita pake micro fiber loh Micro fiber ini Harganya bersahabat Tapi Kualitasnya mantep 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 Setuju sih Looknya juga Looksnya juga itu Fancynya oke lah gitu Berasa fancynya gitu temen-temen Itu gue suka banget nih Terus bahan Oh iya Satu hal lagi nih Kemarin Lupa disinggung temen-temen Di awal waktu pertama kali dateng bawa Veloz nih Jadi di jok itu ada airbagnya gitu kan Betul Nah itu Ketika udah di retrain Dibongkar sana-sini Dirapihin Bikin dudukan apa segala macem lah ya Betul Kayaknya di custom Itu tetep berfungsi gak sih? Berfungsi om Berfungsi ya normal ya Jadi kalo misalnya Mau custom jok pun Dengan fitur yang memang udah ada dari Jok yang digantinya ya Itu tetep semua berfungsi normal ya Ya Jadi misalkan di mobilnya ada sensor seatbelt Ada airbag Itu tetep dipasangkan ke jok yang akan kita pasang Oke ini nih Ini mantepnya nih Jadi gak 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 ngerubah fitur yang ada Gak ngerubah fitur yang ada Malah sebenernya Kalo bisa disempurnain Sempurnain gitu ya Betul Tapi balik lagi Kalo dari Giritoto Memang kita milihnya jok yang seri 7 sama seri 3 kemarin ya Iya betul Akhirnya udah terpilih joknya Gua liat Hasilnya gitu kan Tapi yang di retrim 3 baris om ya Yang di retrim Iya 3 baris 3 baris ya Depan 7 serisnya Terus tengahnya yang seri 3 nya Yang tengah yang original Oke siap Terus sama yang di door trim sama yang di console box Nah anyway nih om Soal dacron juga kemarin dibahas ya Iya bener Itu biar lebih empuk lah ya Biar lebih nyaman Betul Nah Kalo buat keseluruhan nih Pemasangan Bikin dacron apa segala macem Ada kesulitan gak sih? Gak ada sih om Terus juga ada tambahan amres Makanya gue jujur penasaran Pengen langsung coba Impresi soal joknya ini Depan sama tengah kayak gimana Betul Nah makanya sebelum itu Kalian yang pengen Banget ya Veloznya atau mobil kalian Apapun lah mobilnya om V Bisa langsung kepoin nih IG nya Ferrari Jok Cibubur Di bawah sini Di follow Terus ada Youtubenya juga om V Betul Nama Youtubenya apa ya? Nama Youtubenya Ferrari Jok Cibubur Siap Sama lah Mirip-mirip Ferrari Jok Cibubur Di subscribe Di follow Dinyalain loncengnya Dilihat Pantau Kulik-kulik Amatin Cermatin Yakin Dateng kesini langsung Oke Thank you Gue langsung pengen cobain Veloznya Temen-temen Siap Jok baru Veloz udah jadi Langsung gue cobain Jalan-jalan ke Lebok Jambu Di daerah Caryu ini Pengen tau kayak gimana Hasilnya Ikutin terus Udah jadi kan Jok barunya Nah ini 3 jam Perjalanan ke Lebok Jambu Langsung dari Markasnya Gretoto Makanya gue langsung Pengen ngasih liat ke kalian nih Kalau ini tuh udah jadi Seperti yang Dikasih tau Sama Om Ferry Dari Ferrari Jok Cibubur Ini joknya elektris Nah ini kondisi mobil Mati ya Tapi Dia tetep bisa berfungsi Temen-temen Nih Asik ya Ini slidingnya Berarti salah 2 Dari 5 fitur Ini elektrik Yang depan Sama-sama seri 7 BMW Kalau dari posisinya Gue enak Kalau sebagai pengemudi Ini lebih meluk gitu Jadi Apa ya Kalau situasi Jalannya agak bergelombang Atau mungkin Jalannya kurang Bagus gitu Kondisinya ya Kita steady gitu Posisi Jadi tetep tenang Nggak Glow your Kesaksanya disini Badannya Asik lah Selain itu Yang paling penting adalah Soal kenyamanan Apalagi tadi gue jalan Di mobil ini 3 jam langsung Nyetir sendiri Langsung dari palmerah Temen-temen Ini udah dilapis Dacron Selain emang Bahan luarnya ini Makanya microfiber Jadinya empuk banget Dan lembut banget Situasi tadi Lewatin sekitar Tengah hari lah ya Sekitar jam 12 Cuaca emang lagi Trik-triknya tadi Tapi Posisi Joknya itu Tetep adem Tetep nyaman Di badannya Ini enak banget gitu Nyamannya itu Mantap banget lah ya Kalau gue bilang Nah ini bagian depan Oke Nggak ada tambahan lain Kita geser ke Bagian belakang Langsung geser ke Bagian belakang Atau baris kedua Temen-temen Nih Tada Mewah banget nggak Captain ship Gokil Dan ini juga Elektris Jadi Sama ya kondisinya Ini Kondisi mobil mati Dan dia tetap bisa Difungsikan elektrisnya Gitu Tuh Ada tiltnya Terus sandarannya juga Oh iya Ini yang paling penting ya Kalau buat lapisannya Dacron sama Treatmentnya Materialnya Microfiber sama Ini nih Di tengah Asik banget Ada Armrestnya Jadi Kalau misalnya Kalian hidup di tengah Berasa banget Mewah dan nyamannya Mantap kan Keren banget sih Ini gue suka Impresinya Sejauh ini Wah videographer kita Tadi yang ngerasain Duduk di belakang Temen-temen Diam sampai pulis Tidur Keren-keren Nah ini jadi pertanyaan juga Di video kemarin Apakah airbag Di joknya Tetap berfungsi Tetap berfungsi Seperti yang dibilang Sama Om Ferry Jadi Fitur safety nya Keamanannya Dari jok ini Tetap dipikirkan Jadi Kenapa masih bisa Tetap nyala Ketika kondisi Mobil mati Itu gak perlu khawatir lagi Soal Course lighting Dan segala macem Itu dipikirin Banget penting Terus apa lagi ya Amres Jok Udah semua Ini nyamannya Udah gak ada obat lah ya Kalau gue bilang Di baris ketiga Cobain juga kali ya Gue peser ke belakang Ngeliat Aksesnya gampang gak Ini gue langsung ke belakang nih Permisi Permisi Nah Udah di Paling belakang Kalau kita ngomongin Kenyamanan Sebenernya Tinggal diatur aja nih Posisi sliding Atau maju mundurnya Si jok baris kedua Sejauh apa Tapi Ini kan cukup mundur nih Yang kanan Nah yang kiri Ini agak maju nih Kalau misalnya Diukur sama Jari Adalah mungkin 2-3 jari Dapet gitu Jadi masih nyaman Sebenernya Dan Yang baris ketiga juga Ini udah dilapis Sama Microfiber Plus Treatment dari Dacronnya itu sendiri Jadi Lembutnya Empuknya Sama Ini Apa ya Mengandung unsur keadilan nih Dari depan Tengah sama belakang Jadi gak ada irian nih Bedanya Kalau yang baris ketiga Ini memang masih Jok standarnya Teman-teman Kita gak ubah Biar Kalau misalnya Biarnya dilipat Bagasi Bisa tetep Rata Jadi buat akomodasi Bisa jadi lebih gede Nah gue geser lagi ke tengah Pasang dulu ambresnya Biar berasa Apa ya Boss banget kali ya Gue pengen Merasakan kenyamanan penuhnya Dari si Captain Seed ini Jadi Kalau kita ngomongin Dari harga OTR Ya mungkin Veloz ini Udah Mendekati lah Sama Ribbon Jadi Kalau misalnya Kita ngomongin Kemewahan Ya layak lah ya Diterlakukan seperti ini Biar setara Dan yang paling penting juga ya Soal Ini Kompartemen juga Ini penting nih Di Jok Yang depan Juga ada kantung-kantung Buat Penyimpanan Terus Ya cup holder Tetap ada Udah sih Itu aja ya Selebihnya Gue gak Tau harus bicara Gimana lagi Soalnya Speechless nih Nyobain jok baru ini Seneng banget Bukan gue doang ya Yang tadi nyetir Selama 3 jam Yang duduk di tengah ini Juga pulesnya Bukan main Keren Keren Gue suka Nah di armrest ini juga nih Ada puter-puteran nih Temen-temen Buat Nyetel Si armrestnya Kita turunin Ini kan posisinya rendah banget Kita puter Jadi dia Naik pelan-pelan gitu Menyesuaikan dengan Nyamannya posisi kita Nah kenapa setelan ini penting Temen-temen Nih gue kasih contohnya ya Misalnya Posisinya kan dari awal tegak Ya kan Setelan Bisa rendah Tapi kalau kita rebahin Kalau posisinya terlalu turun Kan kurang nyaman ya Makanya kita sesuaikan nih Dengan nyamannya posisi kita Kalau terlalu naik juga Nggak nyaman Nah ini tinggi banget kan Nyaman nggak kalian segini Kalau gue sih kurang Bisa juga diturunin Gitu Jadi Posisinya sesuai gitu Dengan nyamannya tangan kita Misalnya segini Kita bisa setting segini Atau segini Bisa kita setting segini Keren kan Oh iya Satu lagi nih Ini yang nggak kalah penting Dudukannya nih temen-temen Jadi dudukan buat si baris kedua ini Yang Captain Seed Itu dibuat custom Kalau misalnya suatu saat kalian Mau jual mobilnya Mungkin ya dengan kondisi standar Ini masih bisa dilepas Dan nggak ngerusak sedikit pun dari Originalnya Keren kan Nah ini makanya Bisa jadi buat investasi juga Kalau kalian suatu saat Dudukannya ini Atau joknya malah Kalian mau jual Atau pindahin ke Mobil baru kalian Cocok kan Mantep Good job Om Ferry You are the best lah Gue keluar kalian Udah tau kan Nyamannya Dan maksimalnya Dan polnya Dari si jok Baru dari Veloz nya Grid Otto Bikinan Om Ferry Dari Ferrari Jok Cibubur Gue pengen kasih tau Soal harga nih Ini pasti kalian bertanya-tanya kan Ini adalah poin paling penting Oke Kalau di total-total Dari jok elektrisnya Depan Belakang Sepasang Sama retrimnya Sama treatmentnya Itu di total Mungkin kisaran di angka 31 jutaan temen-temen Nah detailnya kayak gimana Nanti gue kasih tau Rinciannya Kalian bisa liat Caption yang dibawa Oke Sekian aja dari gue Kalian bisa kepoin lebih jauh Soal seatmaker Keren satu ini Di sini nih Ferrari Jok Cibubur Ada Youtubenya juga Ada Instagramnya juga Semua sosial medianya Kita kasih tau Terus juga Jangan lupa Follow Instagramnya Grid Otomodif Di sini nih At Grid Otomodif Seperti biasa Kasih komentar yang keren Oke Kalian Pasti penasaran Kayak gimana Kalau misalnya Veloz kalian Dibikin kayak gini Ya kan Joknya Keren banget ya Oke itu aja dari gue Jangan lupa share Like Dan subscribe Yang paling penting Nyalain loncengnya Gue Adit Pamit Sub indo by broth3rmax